Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang pemirsa di Depotret Berkah untuk semuanya Nah teman-teman hari ini Anggal 29 April 2024 Alhamdulillah Saya bercerita teman-teman dari tim CAA Sudah sampai di Membelitar Khususnya di rumahnya Adik Putri dan Alan Yaitu kisah seorang Atau dua orang anak yatim Yang sudah ditinggalkan Oleh kedua orang tuanya itu Sudah dari Sejak lama teman-teman Dan nanti kita bisa lihat kondisi Rumahnya seperti apa Dan beberapa informasi yang Nanti akan saya coba Cari informasi-informasi Tentang terkait Adik Putri dan Alan Oke ini saya sudah di depan rumah Saudaranya ya malah Apa mbahnya Di rumah simbahnya Ini juga ada Salman Itris Iki Bumal Dan Itu baru hadir Cak Bolang Sudah hadir disana Cak Bolang Cak Bolang kebetulan naik motor Sendiri Tadi kita Naik mobil Oke nanti kita Berbincang-bincang dulu dengan Simbahnya Putri dan Alan Nah ini Iki simbah ya Ini simbah ya Assalamualaikum Mbak Yudi Iki 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 Nah ini kalau Rencang-rencang Ini malah Iki 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 itu dirawat sama mbahnya temen-temen kalau yang putri sama ponaan ponaan sama ponaan bahannya kalau yang adek putri ini ku ngapun tuh ibu sudah ditinggal meninggal itu sejak kapan ibunya udah tiga tahun bapaknya baru mau 1000 hari ini tiga tahun juga ya berarti ibunya udah meninggal terus enggak lama bapaknya nyusul masalah sakit motosakit Oh habis setor telur masuk angin menjauh-menjauh-menjauh-menjauh-menjauh-menjauh-menjauh Oh berarti sempat dibawa ke rumah sakit tapi putri kalian sekolah 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 enggak ngikut umpun ndak widurku kalau ingin aja ninggalin baik eh saya udah berapa sih nah tujuan pulau berikan rencang-rencang periki nge enten kegiatan sosial mungkin sudah pernah disampaikan kali Cabulang sama Cabulang sudah pernah disampaikan Mas Alman atau Mas Idri Aiki sudah pernah sampaikan ah ingin program bedah rumah ya dari teman-teman kreator dan juga para Bapak Allah yang mau membantu adik putri dan alat Insyaallah mungkin tanggal satu kita sudah standby kita udah mulai disini tanggal setunggal mungkin untuk pelaksanaannya kan mungkin ikut adat Iya kalau buat pelaksanaan nanti kita bisa dirembuk lagi cuman kita disini juga nya sambil nyari tempat buat mungkin ibunya nggak ngerti nge-camp apa namanya tinggal buat istirahat kayak apakah ada rumah ini ada kosong ini alam sekolah-kelas berapa lan kelas tiga nih kenapa nge-onggi kulan juga ini teman-teman kita temen-temen saat ini saya sudah berada di depan rumahnya di Putri dan Alan ya teman-temannya jadi ini rumah peninggalan dari orang tuanya dan kita sekarang kita coba telusuri bagian-bagian rumahnya teman-teman Oke teman-teman dan inilah rumahnya adik putri dan rumahnya Alan ke rumah kedua anak yatim piatu tersebut rumah ini peninggalan dari orang tuanya kondisi rumahnya sudah sangat memperhatinkan dan teman-teman bisa lihat sendiri untuk dindingnya ini menggunakan beberapa ini ada adik putri Halo cantik sehat sehat pinter ya udah mandi mandi pulang sekolah bu wih Masya Allah kelas berapa bu kelas 2 kelas 2 putri ini rumahnya teman-teman kita lanjut lagi kita ke bagian samping Masya Allah teman-teman untuk rumahnya bagian samping ini dindingnya tinggal separuh teman-teman dindingnya juga menggunakan bambu yang nyaman bambu yang sudah napuk teman-teman bambunya ini dan memang putri dan Alan ini dirawat oleh kak neneknya dan juga saudaranya ya jadi terpisah putri dirawat sama saudaranya dan Alan dirawat sama mbahnya teman-teman nah ini Masya Allah ya kalau kita buka pintu nih ruang tamunya seperti ini sudah tidak ada dinding sekat sama sekali teman-teman hanya bagian depan aja yang tersisa ya ini sebenarnya cukup miris dan sangat disayangkan sekali sampai rumahnya kondisinya seperti ini biar bagaimanapun putri dan Alan ini mempunyai hak waris dari kedua orang tuanya dan rumah yang Insya Allah nanti akan dibangun oleh tim CAA dan support dari para hamba-hamba Allah itu bisa untuk masa depan keduanya teman-teman bisa untuk masa depan mereka jadi ketika sudah dewasa ya seusia SMP atau sudah SMK ya kan SMA sudah punya rumah sendiri bisa merawat rumahnya dan sebagainya itu tabungan buat putri dan Alan tabungan kita juga di akhirat karena sudah membantu untuk pembangunan rumah anaknya tim CAA terima kasih teman-teman terima kasih teman-teman selamat menikmati nah teman-teman nih Kita lihat atau kita survei untuk i ada kucing Halo sayang ini cicci-cici Cici eh eh enggak mau cantik sini ya enggak mau Oke kita survei untuk lokasi nge-camp kita teman-teman nih rumahnya Alan atau rumahnya Putri dan ini ada kita mungkin bisa di samping sini atau di belakang wah ini kayaknya ada genangan air nggak bisa kalau di sini Oh di sini Iya mendingan di sini Cak kalau di situ nggak bisa cak ada gerangan air kalau di sini masih bisa lah ya nanti atasnya kita pakai trepal di sini masih oke lah worth it lah kalau buat nge-camp samping warung ya kan ya kan samping warung bisa Hah berapa kira-kira ini lebih duis disini dalu dalu disini Bang Yudi bomal cabolang eh Bang Yudi enggak cabolang itu sama aja pokoknya enggak aja gua cakin tak dulu gue pokoknya 123456 masih masih cukup masih cukup 10 11 masih cukup 11 masih nggak soalnya kan tendanya ini kan kecil gede-gede loh tendanya Pak Sodi kan kecil Pak Sodi kematori kecil-kecil gede-gede paling gede punya lu kan terpel birunya ada Ki ya kan iya tembok sama pohon kan masih bisa tuh nantikan ada bambu lah kita pakai ya bambu ya kan yang ini yang ini aja ngikut iya tapi maksudnya buat yang di tengahnya Tris Oh iya pakai buat bambu masih bisa di sini makanya banyakan ceknya banyak di sini iya satu dekat warung buka jam sampai jam berapa bu 9 masih belum tidur Masya Allah berarti buat ngopi ngopi masih bisa ya Bu mantap Oh iya Oh ini ada penerangan iya kita jadi mohon maaf sebelumnya Bu so memakan kita nih kalau kegiatan suka ada namanya karaoke-an ya kan jadi ditanggap sama penonton sama netizen karaoke karaoke jadi mohon maaf kalau agak keberisikan paling ya sampai jam setengah sepuluh sih enggak nyampe malam iya telah telah tidur pagi sampai pagi kita melek kadang begadang Insya Allah tanggal 1 bu tanggal 1 bulan Iya bulan ini bulan depan April Mei berapa hari lagi sih tiga hari lagi Kamis 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 kita udah kesini misal nanti buat persiapan sudah bersih-bersih katanya Selasa pada misu Selasa di sekalian sekalian ngecam terus nanti survei baru besoknya kan iya besoknya langsung kepasan emeldak emeldak Bu iya tapi kan sambil ngukur ulang buat lebarnya sama lubangnya ada cuman agak pengurukan bagian belakang kan itu lembab tuh agak ke bawah agak dikit di tinggi nanti tapi sayang eh soalnya rambutan dan berbuah mungkin dipapras aja dipangkas jangan ditebang sayang berbuah ini bu nanti aku bagi rambutannya bu bagi rambutannya satu masih ada dikit-dikit iya enggak ada buahnya Oh cuman kempes-kempes karena belum musim nah temen ini kita nyampe rumahnya Ibu Nani yang ngasuh atau merawat putri ya temen-temen ya kalau tadi sudah kita lihat selaturahmi ke rumah mbahnya sekarang ke rumah Ibu Nani ya masih saudara juga temen-temen dan ini enggak pak matrasi pun rumahnya klasik ya mantap kita disediain pacitan wih mantep ini ya Oh iya pacitan jauh tempat simbahku pacitan tinggal kopinya oke teman-teman kita pamit sama mbak mbaknya kita pulang dulu nanti kita kemari lagi mbak pamit rin ngebah di rumah di rumah Oke kita pamit dulu pamit oke teman-teman jadi demikianlah untuk survei hari ini dan juga kita mencari lokasi buat nge-camp nanti selama misi sosial di rumahnya Putri dan Alan yang Insyaallah kita akan berada dalam kurun waktu satu bulan di sini teman-teman terima kasih telah menonton video ini berkas selalu buat semuanya mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian saya Yudi Potret berserta tim CA pamit dulu kita harus balik lagi ke diri Insyaallah nanti tanggal 1 kita stand by di sini oke Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih telah menonton video ini